Oke Karena aku nangkapnya gitu Bang Dia ngambil lagi uangnya Buat nanti mas Agus Nanti mas Agus tinggal minta dan dibayarin Sama dia gitu Gak lah, cuman kalo yang DJC Memang dia memang bayarin sih Yang kemarin-kemarin Cuman kan belum ada, misalnya kan mudah kayak gini Semenjak masa Agus mengembalikan uang Gak pernah kan Banopi lagi transfer-transfer uang kan Oh gak ada Tidak ada sahnya Dan cacat demi hukum ketika Pengalihan dana tersebut adalah Dalam tekanan Dan kami punya barang bukti dalam tekanan tersebut Ya Apa itu Bang Boleh Saya perlihatkan Bukan dari aku Kita malah melindungi artinya Banopi itu mendapatkan presur dari Donatur Tapi kalo secara hukum Vakta hukum dan absolut Kepastian hukum menurut tiga pakar Yang bukan kaleng-kaleng ya Itu sudah susah Sudah susah diambil Nah kamarudin simpan juta itu bukan orang bodoh Intelektual Lawyer senior Ketika dia mau mengembalikan uang ke Agus Dengan cara nopi Berani sekali Agus Berarti ada konsekuensi hubungan yang akan menjalankan nopi Seklien saya Menyatakan disini Ya teh Maaf ya Tapi ada gak kooperatif ya Aku tunggu sampai hari ini mbak Elmi bingung teh Elmi itu siapa? Istrinya? Mas Agus Ya Elmi bingung teh Ya kalo belum masuk Besok saya akan laporkan Kalo belum masuk Anda saya laporkan Penekanan bukan Catat Sebenernya gak harus sampai ke jalur hukum gitu lah Mereka berdua lebih tepatnya Karena mereka awalnya kan bersama Uang masuk ini Dimulai dari inisiatif Mana opi membawa kan Mas Agus Kenapa gak itu Tidak dilihat sebagai makna baik gitu Mereka berdua saja lah Untuk menyelesaikan Kalaupun ada lawyer Kalo menurut saya Akan jadi panjang Sepanjang itu humanisme Gak masalah gitu lah Semestinya Jadi terkait pencemaran sama baik Nanti Manofi Bikin LP lagi Terkait penipuan Pengelapan Pencucian uang Jadinya panjang Nanti LP dibalas LP Apakah mau Dua-duanya jadi tersangka nanti Kan gak akan mau gitu lah Lebih baik Damai saja Kalo menurut kami Solusi dari kami Sebagai praktis hukum Karena apa Kalo misalnya dibenturkan Hukum ini sampai panjang Belum nanti kepenentutan Belum masuk ke pengadilan negeri Belum ke pengadilan banding Belum masuk ke kasasi Belum masuk ke peninjauan kembali Dan lain-lain Dan lain-lain Mau sampai 6 tahun selesai Nah itu kan Saya marah Pada siapapun oknum Yang nyuruh Agus Bikin LP Ini otaknya dimana Teruslah Ini orang Dalam kondisi Dia sudah tidak bisa Melihat dunia Dia sedang dalam Proses pemulihan Kesehatan Lagi nyari Dokter yang bisa Nyembuhkan Mulihin Penglihatannya lagi Teman-teman Bisa gak bayangin Saya ini Mengimajinasikan Dan posisi saya ada di posisi Agus Hal paling vital Dalam manusia ini adalah Penglihatan Ya Dia ini sudah Kamu coba bayangin nih Merem 5 menit aja Sambil jalan Betapa gelapnya dunia ini Betapa kita ini kayak udah Depresi banget Betapa kita ini merasa kayak dunia ini hancur Dan lain-lain Saya melihat Agus ini Harus dapat support dan dukungan Apapun kondisinya Karena menurut saya Bukan Agusnya yang bermasalah Menurut saya Orang-orang di sekitar Agusnya ini Yang saya pikir Harus diluruskan Pemikirannya Agus ini Panas tinggi Hanya gak mau masuk rumah sakit aja Kalau ada Terjadi apa-apa sama Agus Bisa dia Harus masuk rumah isu atau apa Mudah-mudahan tidak ya Itu kesalahan adalah Yayasan Yayasan yang bikin Isu seperti ini Gak ada Hanya alasan Minta uang Minta uang Minta uang Minta uang Eh kamu gak perlu mengelola uangnya Agus Ya Yang berhasil mengelola itu Mimpirkan istrinya bapaknya Dan Agusnya tidak boros Dan semua uang itu Sudah kembali sama Agus Gak ada lagi masalah Itu pun uang Yang Orang sopi Karena memang dia punya itu Digere-gerein Dikompor-komporin Dia aja ngomong Sukarela nih istrinya nih Kamu 300 juta Diteror kan Bayangnya apa Mau dilaporin ke Gensos ya deh Kemudian mau dilaporin Apa segala macam terkait-terkaitkan Iya Ada kan WA-nya kan Ada Kamu merasa terlancam gak Malu gak gitu Ya kita sebeg salah Kalau Ya itu Dan walaupun dia juga salah Begitu kita lurus kan Eh lu gak boleh gitu Lah boleh semanang-manus sama mereka Selama ini lu boleh Ngumpulin dana buat anak kecil Gak bisa protes Orang gila lebih-lebih lagi Gak bisa protes Ini lu anggap orang buta lagi lu masuk nih Dia gak ngeliat gak gak Ada kita Ada para tawas Damping mereka Gue audit Kalau lu gak takut audit disini Jangan ngomong audit-audit Ujung ini dilapor kan Ayo kesini kita buka Kita masuk audit Bisa kok Ya Semua data udah lengkap ya Ya Mantap Bisa ngomong Agus mendengar Bahwa melaporkan Seseorang ke polisi Saran saya itu adalah opsi yang terakhir Sebelum opsi tabayun Mustinya ada tabayun dulu Mustinya ada konfirmasi dulu Ngobrol dulu Titik temunya seperti apa Saya kira Teknofi orang yang menurut saya baik Dan dia tulis Saya sudah komunikasi sama Nofi Dia sudah paparkan semuanya Bang Saya ini benar-benar tulus Bang Batu aku Satu rupiah pun saya bersedia di audit Bang Dari awal berdiri dari saat Saya bersedia di audit Satu perak pun saya gak Ini panggilan hati saya Bang Teknofi sampaikan ke saya seperti itu Laporan kasus dugaan Pencemaran nama baik Dari korban penyiraman air keras Di Cangkerang M. Agus Salim 32 tahun Telah diterima oleh Polda Matrojaya Agus melaporkan Pemilik yayasan Peduli kemanusiaan Sekaligus youtuber Pratiwino Fianti Alias Teknofi Dalam laporan yang terregistrasi Dengan nomor LPB 6330 Sekian Polda Matrojaya Pada 19 Oktober Benar Polda Matrojaya Telah menerima Laporan dari saudara Mas Melaporkan Dugaan Pencemaran nama baik Dan atau fitnah Dengan media elektronik Ujar K. B. Tumas Polda Matrojaya Kombes Pol Adik Ari Syam Indradi Kepada wartawan Jadinya mengalami Penyiraman air keras Pada September 2024 Hingga penglihatannya Terganggu Dan membutuhkan Biaya yang cukup banyak Ungkap Agus dalam laporannya Kemudian korban Mendapatkan sumbangan Dari donasi telapor Melalui sebuah podcast Dimana diumumumkan Adanya donasi Yang bisa dilakukan Dikirimkan ke rekening Terlapor Ujar Adik Dari penggalangan Donasi tersebut Terkumpul sejumlah Uang senilai 1,4 miliar Hanya saja Uang donasi itu Diminta kembali Oleh peratiwi Pelapor atau korban Merasa mendapatkan Ancaman tuduhan Dan fitnah Seolah-olah korban Seolah-olah korban Tidak amanah Terhadap Uang donasi tersebut Kata adik Polisi menyatakan Akan menyelidiki Terlebih dahulu Mengenai pengakuan Dari Agus Terkait alasan Terlapor Meminta kembali Uang donasinya Nilai yang akan didalami Poinnya adalah Pelapor atau korban Merasa di fitnah Seolah-olah Tidak amanah Dengan uang donasi Tersebut Tegas dia Sebelumnya Agus disiram air Keras oleh Bawahannya sendiri Berinisial JJS Di Jalan Nusa Indah Cangkrang Jakarta Barat Agus menderita Luka bakar 90% Di tubuhnya Bahkan Akibat disiram Cairan Cimnya Berbayang Membuat Penglihatan Agus terganggu Dia pun sempat Dirawat Di rumah sakit Cipto Mangku Sumo Kisah Agus Itu viral Di media sosial Hingga sejumlah Youtuber Mengundangnya Sebagai narasumber Dan memberinya Donasi Pratwino Fianti Curhat penyelesaiannya Usai bantu Agus Salim Namun Berujung Kistru Soal Masalah Donasi Sebab Diketahui Jika Pratwino Fianti Yang sudah Memberikan Bantuan Distur Dilaporkan Agus Salim Hal itulah Yang membuat Pratwino Fianti Mengungkap Kecewanya Dilansir Dari akun Sager Pribadinya Dalam Bukan itu Pratwino Mengungkapkan Penyesalannya Berbuat Baik Meski Diperlakukan Sebaliknya Agus Salim Pratwino Fianti Lantas Mengatakan Jika Tak Semua Orang Tahu Cara Menghargai Dan Berterima Kasih Meski Sudah Dibantu Gak Pernah Nyesel Memperlakukan Orang Lain Sebaik Mungkin Tapi Pelajaran Yang Didapat Adalah Gak Semua Orang Tahu Cara Menghargai Dan Berterima Kasih Tulisnya Dalam Unggahannya Meski Demikian Pratwino Fianti Mengaku Tak Akan Membalas Perbuatan Agus Salim Yang Tengah Melaporkannya Buat Apa Balas Bindam Orang Jat Itu Bisa Hancur Dengan Sendirinya Tulis Sebiah Kalimat Dalam Unggahan Lain Sementara Sebelumnya Pratwino Fianti Tak Coba Buatkan Dirinya Dalam Menghadapi Masalah Yang Menyebut Jika Musuh Hadir Karena Dirinya Merupakan Orang Penting Yang Mendapatkan Cobaan Dilansi Dari Akun Instagram Dalam Satori Terbarunya Pratwino Fianti Mengunggah Ulang Sebuah Kutipan Bijak Pratwino Fianti Memberikan Support Terhadap Dirinya Untuk Menghadapi Masalah Yang Menerpa Jika Tidak Ada Yang Menganggap Musuh Itu Berarti Kamu Tidak Terlalu Penting Jelasnya Jika Tidak Ada Yang Menganggap Sebagai Ancaman Itu Berarti Kamu Tidak Terlalu Kuat Jika Tidak Ada Yang Membicarakan Di Belakang Itu Berarti Kamu Tidak Terlalu Menonjol Sambung nya Terlalu